Halo internet selamat datang di channel gua jenethenco jadi setelah kemarin gua posting yang gua race pake moto 2 ah moto 3 maksudnya denis foggia sekarang kita main pake moto gb yang 4 tak tapi yang lama guys jadi kita pilih asinya nakano dan sirkuitnya kita pake ceco ya reading edge startup manual terus race opsinya kita pake yang cloudy aja kayaknya mendung enak guys terus kita realistiknya kita pake yang 90% aja karena gua belum pernah pake motor yang klasik kayak gini guys langsung race aja karena gua nggak kualifikasi jadi 90% aja guys Grand Prix with us here in Bruneau as you can see at the moment the sky is covered with a thick layer of cloud but nevertheless the latest weather reports have assured everybody that it isn't going to rain a few minutes to go then today's race will begin right now we're at the starting grid waiting for the riders to receive the signal to start the warm-up lap oke track 39 grachet jadi kita pakai band medium aja untuk depan dan belakang oke udah kita paksas 18 kas sungguh kita sudah lalu lebih tinggal dari mulut rase percambi kita terang ke awal cek bawa perempuan di sini di Bruneau Oke, cekoreplik, perno sirkit, likes out, and here we go. Oke, naik ke posisi 9, udah nyalip setengahnya juga. Oke, depan adalah Valentino Rossi, dan ya hampir, oh, itu dekat sekali. Oke, gue gak tau kenapa disini gue itu willy-willy sendiri guys. Disitu ada settingan traction controlnya, kita udah pake yang 4. Gue belum tau banyak sih tentang GGS-nya, ntar gue cari tau lagi supaya settingan baru lebih matuk lagi. Jadi ada anti-willy, ada GGS, electronic braking system, sama power mode 1-2. Gue paling cuman neken yang 1-2 itu aja, untuk gas mapping-nya aja. Nah, kena CPG benar. Masih ada 7 membalap lagi di depan, oke, Valentino Rossi nyalip kita lagi guys. Jangan kasih kendor, ya. Kalau bisa kita salip lagi, Valentino Rossi nyalip kita udah overtake Valentino Rossi nyalip kita lagi. Tapi kena lagi guys. Gak apa-apa. Stay focus ke depan, memasuk nilai kedua. Tipungan pertama, kita bersiap injak frame. Dan, sorry maksudnya, tarik tuas rem. Karena MotoGP ini 90% pake rem depan guys. Rem belakang itu hampir gak digunain. Karena emang, kalau kita lihat kan, kayak Marvice itu kan, dia sering stop-stop sendiri. Emang harddrip-nya di rem depan guys. Dan gue belum hafal betul di circuit ini sih, soalnya banyak sikennya guys. Dan sikennya ini, aduh. naik turun. kalau misalkan kita gak cepet ganti gigi, itu kita bisa wili-wili sendiri. Dan gue masih susahnya sesuai nanti di circuit ini guys. Oke. Kita mendekati Valentino Rossi. Oke, jangan sampai kita maik lagi. melebar sedikit. Oke gak apa-apa. Kita fokus ke depan. Tiga rem. Oke, melebar sedikit. Gak apa-apa. Oke. Dan, nah ini sikennya guys. Jadi, tipungan siken zigzag ini. iya. Terpaksa paling nanti dolosi melebar kamera kita guys. Nah, disini maksudnya. Kalau misalkan kita gak pakai, gak cepet pindah gigi, kita disitu bili-bili sendiri. Karena tipungannya itu nanjak banget. Oke. Untuk kita terus fokus ke depan. Pincar satu-satu. Masih di lab ketiga. Masih ada tujuan dari depan. Dan gue emang belum pernah pakai kualifikasi guys. Gue pengen cepat keras aja. Dan disini gue makanya settingannya gak 10-120% karena 7-100% 120% itu kayaknya mustahil. Misalkan kita start dari posisi yang paling belakang terus kita sampai nomor 1 itu kayaknya mustahil. Jadi kita pakai yang 90% aja. Nah disini gue nyesuaiin breaking point-nya itu kayaknya terada-ada susah diutama gitu guys. Karena emang sirkuitnya gue belum hafal betul disini. Oke gak apa-apa. Lama-lama coba hafal sendiri kalau misalkan kita tetap semuanya. Nah itu pengen keluar banget. langsung ke kanan. Walau disini Rosy sepertinya mendekat ke kita karena gue resi nilainya parah banget ini. Tuh melebar lagi guys. Ini gak apa-apa kita tarik lagi. Oh kita jatuh! Oh hampir. Yuk enggak apa-apa. Kita masuk ke krepp. Iya apa-apaan ini. Sorry guys gue gak fokus guys. Yooo Willy Yooo Ah itu tadi ya guys yang terjadi itu Willy-willy sendiri. Iya kita masuk ke sikian lagi. Banyak banget disini sikiannya itu ada 3 Iya 3 Oh Iy Aduh kenapa aku nalat 2 0 0 2 2 2 3 Jadi misalkan kalau kita kena penalti itu jarak antara gap kita dengan belakang itu kalau misalkan kita penaltinya lebih banyak kita bisa tergeser posisinya guys jadi gak ke posisi yang kita finish. Oke kita tetap meleset ke depan Nah stop-stop sendiri kan itu stop-stop karena kita pakai rem depan Langsung tarik tuas guys iya jirbetnya disini tuh naik turun dengan view-nya itu gue suka disini karena view-nya itu kayak ada pohon cemaranya terus kita pakai weather yang ke laut itu kayak adem-adem gimana gitu guys oke kita masuk lagi ke depan kiri dan disini gue pakai Kawasaki karena emang berarti sebenarnya rindu Kawasaki di MotoGP karena terakhir itu kan 2008 eh 2009 ya 2009 itu yang terakhir dan karena masalah ekonomi itu kayaknya seharusnya tetap ada di MotoGP iya oke gak sampai melebar bagus iya masuk ke siken lagi ini awas iya gak sampai ini semoga gak sampai ini iya karena gue kasih giginya tuh cepat ini siken yang aduh siken yang kedua mau masuk last lap iya aduh kenapa gue di crap terus sih oke gak apa guys caranya masih lumayan aman jangan sampai melebar di please aduh aku terlalu lead breaking guys oke gak apa aku maksimal kayaknya posisi 7 deh jadi aku cuma bisa nyelip berapa itu di posisi 18 kan page lah uh racing line gue parah banget parah oke oke masuk gue tuh kayak suka mau nikung enggak nikung enggak nikung enggak jadi kayak ragu-ragu gitu guys tapi lama-lama supaya kita lancar tetep istikomah main terus guys oke iya fokus fokus ke depan yuk iya tetep tarikas jangan kasih kulur oke masuk ketikungan yang mengecam kebawah yuk aduh melebar banget oke kita masuk ke skin yang pertama iya jangan sampai kita terpleset oke ya kita posisi 7 oke paling enggak udah mengobati rasa rindu gua terhadap si ijo dari kawasaki ini guys ya akhirnya kita finish di posisi ke 7 apakah kita turun oh enggak dan disitu ada tanda seru karena kita kena penalti 0,2 detik jadi kita masih di posisi 7 selamat guys oke kita nyelitin 11 rindu hal gila rindu seperti juaranya oke sekian thank you guys udah nonton the good next videos nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton